Intro Hai, selamat datang di Breakout. Hari ini akan sangat menyenangkan ya, Sher? Kita mau ngomongin Disney animated movies, dan juga soundtracks. Aku paling suka kalo lagi musim-musim hujan, lagi musim-musim aku lagi sakit, aku paling demen nyalain Disney. Kamu kalo misalkan nulis lagu gitu, do you think Disney Notations itu menjadi salah satu referens buat kamu? Oh my god, ya. Karena Disney Notations menurut aku tuh gak tau kenapa, it's just got so many up and down melody. Yes. Yang catchy banget ya. Catchy, tapi susah. Very cool. Oke, kalo misalkan the first song, what are we gonna talk about, Ampo? Aku suka nih ya, salah satu animated film yang aku paling suka sepanjang masa itu Aladdin. Aladdin apa? Aladdin ya? Aladdin kayaknya. Kamu Aladdin ya? Kalo kamu? Aladdin. Aladdin, whatever. Gatau deh. But anyways guys, lagunya ini kan emang bener-bener famous banget, dan juga apa ya, selalu dibawain kayaknya sama orang kalo misalkan mereka kepikiran Disney gitu. Disney pasti yang dipikir tuh A Whole New World. A Whole New World. Dan ini lagunya originally by Pierce Bryson, dan juga Regina Bell. Dan ini mereka adalah seorang penyanyi yang fenomenal banget. Yang katanya aku baca di interview, mereka tuh salah satu penyanyi yang bisa nyanyi tanpa gerak badan. Jadi dia bisa diem aja begini, nyanyi begini, A Whole New World. Tapi semua nade ke hit. Wow. Jangan harus bergerak. Tunggu. 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 Oke guys guys, now we're gonna talk about Mulan. Dan lagunya ini, uh, is also catchy. Dari film Mulan, it's called Reflection. That is right. Jadi Mulan ini sebenernah kisah dari Tionghoa. Oke. It's a Chinese story, yang diadaptasi ke film Disney. Oke. So they made it into a Disney character juga. Dan ini menciptakan kayak tentang perjalanan seorang perempuan Tionghoa, how she, uh, goes through all these different obstacles untuk menjadi a respected woman. Wow, dan aku denger-dengar ini sebenernya lagunya itu dinyanyiin sama salah satu penyanyi dari Vietnam. Filipina. Maaf, dari Filipina. Filipina. Tapi versi yang aku kenal adalah Christina Aguilera. Ya, itu benar. Jadi di movie-nya itu di dubbingin suaranya dan juga soundtrack dari orang Filipina namanya Lea Selongga. Dia sangat berkenan. Kalau di Filipina itu salah satu top names ya. Ya, ya. Mungkin kayak Frozen juga kan kayak gitu kan. Sebenernya yang di filmnya itu dinyanyiin sama A Little Girl. A Little Girl. Abis itu buat jualannya. Demi Lebaro. Ya kayak gitu. Sama Reflection ini aslinya by Lea Selongga tapi buat jualannya Christina Aguilera. Awesome. Check it out. We're back. Oke, kalau ngomongin Disney ini ada teman-teman kita juga nih share yang ngisi compilation album semua lagu-lagu Disney yang udah terkenal tapi dibikin dalam versi Indonesia. Ya, banyak banget guys. Seperti Cakra kan, Regina. Regina, ada Noella, Hussein, Bismillah. Ada Anggun. Ada banyak. The Finest Tree. The Finest Tree. Mereka ikut campur di dalam album kompilasi. Hey, ada juga. What's her name? Dia pernah datang kesini juga. Our friend. Cilla. Cilla. Cilla juga ikutan. It was a very nice version. It was a very nice version. Dan album kompilasi ini itu waktu itu penyaringannya itu katanya susah banget. Kenapa gitu? You knew about it right? Oh, cara nyari penyanyinya itu. Yes. Jadi dulu aku nemenin salah satu temen kita juga. Angel. Angel Peters. Shout out to Angel. Jadi waktu kita ada meeting nih ya. This is a true story. Kita ada meeting sama orang Disney. Terus orang Disney orang bule. Okay. Angel yang suaranya udah gak bisa diraguin lagi ya. Benar. Angel tuh yang udah suaranya gila lah pokoknya. Dites sama si orang bulenya itu. Di setiap kata harus pake feeling yang berbeda. Jadi. A whole new world. Angel sampe bingung. Aduh. Gimana nih padahal itu penyanyi sekualitas itu aja bingung. Ya ya ya. Jadi versinya emang harus disesuaikan banget sama keinginan orang-orang dari Disney. Kita kasih tau salah satu diantara album itu ya. This one is one of my favorite ones. Check it out. Okay guys. I hope you enjoyed the Indonesian version of the Disney compilation. Next up. Kita sekarang mau bahas soundtrack dari film Tarzan. From Disney juga. Okay. And that is You'll Be In My Heart. Dan lagu ini tuh menurut aku menyentuh banget. Aku suka. Karena aku dulu nonton Tarzan itu nangis. You did? I cried. I don't know why I cried actually. Wait Tarzan tuh ceweknya siapa Jane ya? Jane. I just thought it was really touching. Karena maksudnya dari Tarzan yang belum pernah ketemu. Apa? Jati diri. Jati diri. Kayak sama yang seperti dia gitu. Dan akhirnya menemukan Jane. Akhirnya dia kayak. Ngori gak sih? Jadi dia ini ceritanya dia tuh kan orang. I really, I know Tarzan. Cuman aku lupa-lupa inget. Jadi Tarzan itu katanya pas masih kecilnya dia itu mengalami kecelakaan kan. Gimana dia itu terlantar di hutan. Oh. Dari situ dia diangkat sama keluarga orang hutan. Oh. Otomatis dia jadi seperti mereka gitu. Walaupun dia berbeda dia tuh gak menyadari itu gitu loh. I wanna watch it again. It's so cute. Aku sih suka song cakap ya. And. And. Yeah, yeah, yeah. It's really catchy. And. I will be teaching you. I don't know much. But I can try. Coaching clinic dong. Ito you'll be in my heart. Yeah, yeah, yeah. Okay guys. I'm gonna give you a coaching clinic. Yes, coaching clinic. And then we're gonna hear the real song. Check it out. Hey guys. Coaching clinic. No problem. Yes, sounds good. Langsung aja. The real thing is here. Check it out. Okay, ada film animasi yang gue suka banget nih akhir-akhir ini. It's the best ever. It is Big Hero 6. And I love it so much. It comes off? Baymax. Baymax. I think he's so cute. Oh my god. Kalo misalnya kita punya Baymax ya. This world would be peaceful. This world would be peaceful. Kita udah gak usah ke dokter lagi. Kita gak tau kita sakita dimana. Sakit apa. Everything is awesome with Baymax. Awesome, awesome, awesome. Okay. Anyways guys. Still talking about soundtracks. Big Hero 6 ini keren banget. Karena diisi soundtracknya sama Fall Out Boy. Dan itu mereka udah lama banget ya. Gak bikin karya baru. Habis itu tempelin sama film juga. And they came out with a Disney movie. Tapi you know what's crazy? Yang aku suka ya waktu nonton Big Hero 6. Ini soundtracknya ditaro di momen yang bener-bener bikin merinding. Ingat ya waktu dia lagi transisi. Tiba-tiba. Okay. Gue punya ide. Sekarang kita gini. Training, 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 training. Soundtracknya di Playful disitu. Itu bener-bener bikin merinding. Keren banget. And it was such a good moment buat Fall Out Boy juga. Karena mereka semenjak itu mereka prepare juga buat album barunya mereka. Yes, that is right. Hey, I wanna play some Big Hero 6 man. Let's go. Let's hear it. I wanna see it. Check it out. Alrighty, now we're in our last segment. Ada satu lagu yang fenomenal banget ya. We can't escape Disney without Let It Go. That's true. Bener gak sih? No one can actually let it go. Let it go. Itu lagu sih bener-bener parah deh. Itu viral banget. Okay, jadi Let It Go ini guys. Sebenernya aslinya mungkin kalian kenalnya dinyanyiin sama Demi Levaro. Sebenernya itu dinyanyiin sama Idina Menzel. Yes, Idina Menzel itu nyanyi original dari film ya. Di Frozen itu suaranya Idina Menzel bukan suaranya Demi Levaro. Yes, dan mendapatkan so many awards. Buat Best Original Song, buat Oscar, buat... Pokoknya banyak banget guys, award-award lagunya. Right. So it's pretty epic that we're gonna play with you at the end of the show. But thank you so much for watching. I'm Boy William. I'm Cheryl Shinathia. You can follow your Twitter Demands. Cheryl Shinathia yours. And Boy William Instagram Demands. Cheryl Shinathia. And Boy William Instagram. And we'll see you guys next time. This is Let It Go by Demi. Bye. Bye.